Pemirsa keberadaan motor listrik di pasar Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Saat ini banyak pabrik otomotif yang mulai menjajal peruntungannya dengan menghadirkan beragam motor listrik yang memiliki fitur menarik. Pameran otomotif Gias 2023 yang baru saja berakhir menjadi ajang bagi pabrikan otomotif untuk menampilkan berbagai motor listrik keluaran terbaru. Motor listrik yang diharikan banyak memiliki inovasi dari sisi teknologi serta kaya akan beragam fitur menarik. Salah satu pabrikan menghadirkan motor listrik yang mampu dipacu hingga kecepatan 105 km per jam. Uniknya beberapa motor listrik yang dipamerkan memiliki fitur berjalan mundur guna memudahkan pengendara saat parkir. Jarak tempuh kami bisa sampai 150 km. Yang kedua adalah kecepatan, itu di angka 105 km per jam. Selanjutnya ada di bagasi. Kapasitas bagasinya kami 26 liter. Seperti yang masih lihat, ini muat helm. Dan selanjutnya adalah kita sudah pakai on board charge, jadi sangat praktis dalam pengisian daya. Itu adalah empat hal yang menjadi fitur unggulan dari motornya kami. Tren penjualan motor listrik di Indonesia saat ini memang tengah mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Setidaknya ada 49 merek motor listrik dari pabrikan Asia Tenggara hingga Eropa yang kini mencoba peruntungannya di pasar otomotif di tanah air. Dari Tangerang, Banten, Yohanes Leonardo, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan.